Alhamdulillah saya sekarang sedang berada di kawasan kurma WDP Kawasan kurma di Thailand ini buahnya Ini usia tanam baru 5 tahun Buah pertama sekitar umur 3 tahun ini ya Jadi buah pertama hanya 65 kiloan Sekarang sekitar 150 kiloan ya Jadi harganya sekarang harga di pohon seperti ini Itu harga per kilonya 750 baht Kalau sudah diolah lagi menjadi minuman lain lagi Jadi disini kalau yang sudah rontokkan itu hanya 600 baht Jadi nilainya luar biasa ya Kalau di kawasan Indonesia berapa Pak? Pasaran Indonesia saya makan bulan yang lalu saya masih 250 Kalau dirupiah kan? Dirupiah kan kurang lebih nilai uangnya 350 ribu Jadi kalau satu tanam ini ada 10 kilo Kali aja berapa nilainya ya Jadi satu pohon berpotensi berbuah 150 sampai dengan 300 kilo Jadi kalau dirupiah kan makanya tidak aneh Satu batang kurma ini sama dengan satu hektar sawit dengan kondisi harga sawit hari ini ya Ini Pak Deddy ya Pak Asdeddy Dari PT KKI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana Pak? Luar biasa ini buahnya Lebih meyakinkan ya Pak Denny ya Saya agak lali sedih Bisa kita kembangkan di Indonesia ya Insya Allah kita kembangkan di Indonesia Di Bengkulu yang baru dibuka dan sangat cocok daerahnya Kalau di Thailand berbuah hanya setahun satu kali Di Indonesia tidak mungkin seperti buah sawit Karena cuaca dan iklimnya sangat kondusif di Indonesia Bagi kawan-kawan yang pengen ke Thailand Seperti kami hari ini pengen gratis Hubungin saya ya Hubungin nomor di bawah ini ya Yang pengen gratis datang ke Thailand Pengen melihat bagaimana buah kurma Memetik langsung seperti ini Hubungin marketing Anda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih